Halo assalamualaikum sahabat youtube semuanya pada kesempatan pagi ini pagi yang cerah lor kita akan memindahkan apis cerana yang ada di gelodok jebakan lor posisinya itu lor yang penutupnya warna biru itu lor itu jebakan di gelodok gelugu dan akan kita pindahkan ke kota setup tuh masih di sepeda bro belum saya turunkan kita juga membawa tiang penyangga kita akan memindahkan ke kota budaya dan kita taruh disini saja lor pinggir jalan jalan menuju gubuk saya lor oh tanjaan tapi sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mencupport channel Anur87 sehingga sampai berjalan sampai saat ini semoga video-video yang saya sajikan bermanfaat untuk semuanya dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel Anurabi bantu like comment share dan juga subscribe agar saya bersemangat membuat konten-konten seputaran lebah madu vegetasi lebah madu dan lain-lain Oke kita langsung saja lor kita lihat peralatan apa saja yang kita bawa ini persiapan kotak yang untuk kita memindah dan kita juga bawa penutup diatasnya ini dan juga tiang penyangga oke lor saya enak sepeda liwat iklan tuh perempuan keren lor yang lagi dari mencari rumput oke lor kita lanjut kita turunkan kotak gelodok di posisi angel lor bawahnya jurang itu kotak gelodok yang saya pasang sekitar hampir 5 bulan ini lor lebih mungkin sebelum masa hujan Alhamdulillah karena dikontrak dan akan kita pindahkan Oke sahabat Anurbi 87 semuanya kita pasang tiang penyangga kita ikat lor biar biar kita roboh bawah angin sepertinya dikontrak selamat menikmati pelur langsung kita turunkan gelodoknya oke sahabat antur 87 semuanya langkah awal yang kita lakukan kita memberi pengasapan dan kita turunkan agar lebar tidak agresif selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya kita buka kita buka pelan-pelan pengasapan ini lempem lor berhudan mati lanjut kita asapi lor sambil kita buka penutup atasnya selamat menikmati selamat menikmati itu ada mobil lor, mobil mau mengambil kayu lanjut kita buka lor, penasaran isinya seperti apa jangan lupa bantu like, komen, share dan juga subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami oke lanjut kita buka lor bismillahirrahmanirrahim mantep pol lor sayangnya banyak semutnya lor semutnya pol selamat menikmati ini bahkan lama lor sampai 5 bulanan nanti langsung kita pindah kotak eh enak iklan seluruh iklan C kita lanjut kita asapi di bawahnya lor Bismillahirrahmanirrahim lor kita ambil sisir sarang dari yang pinggir banyak semotor disinggung mau taruh dimana susahnya gelodoknya seperti ini lor susah dalam pengambilan yang ini drone yang ini petina berebut sama semot ini lor posisi kita miringkan lor biar kita mudah dalam pengirisan sambil kita amati lor apakah ada ratunya atau tidak kalau ada ratunya langsung kita amankan biar mereka tidak berjauh telan pelasa jalur jangan sampai di lubang ngamuk dan kalau lebahnya terlalu agresif saya sarankan gunakan api delur biar aman kecuali bagi yang kebal entup ini telur pejantan alias dron beda dari yang lain di perjuangan kita lanjut kita iris selanjutnya kita ambil selanjutnya kita mencari ikan menjala ikan lari kita lanjut ini sisinan terakhir kering sisinan terakhir lumayan ada madunya madu lho madu lho madu lho mantap kita buang aja lho yang sisiran kering biar mereka membuat yang baru lho kalau tidak kita buang yang kering-kering bisa mengikat selanjutnya kita pasang sisir sarang ini tutorial full lho ini dari pengambilan dodok sampai pengikitan sisir sarang dan pemasangan ke kotak budidaya sekarang kita pasang sisir sarang dulu lho ini madu kita sisakan untuk perkembangan koloni dan supaya tidak mengikat langsung kita ikat saja lho pengikatan kita menggunakan rafia langsung kita ikat pelan-pelan kita luruskan sisir sarang biar mereka mempermudah dalam perekatan dalam pengikatan tidak usah terlalu kencang lho sedang-sedang saja kalau terlalu kencang biasanya malah rusak yang penting rapat langsung kita rapikan lho bekas ujung rafiannya lho 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 itu madu masih kita sisakan pengikatan rapat insya Allah aman dan langsung kita taruh di kotak budidaya sini lho aduh jatuh nah seperti ini lho lho lanjut kita pengikatan lagi lho lanjut pengikatan sisir sarang yang nomor 2 madu kita sisakan saja lho tidak kita ambil langsung kita beri rafia kita ikat tiga bagian lho biar tidak kepleh kepleh ya apa bahasa bahasa Indonesia lho langsung kita kasih trem bambu pelan-pelan saja lho yang penting tidak sampai rusak satu satu nanti kita akan tangkap lho insya Allah kalau ketemu kita kurung satu hari satu malam lubung ini masih pagi kita kurung nah seperti ini lho kira-kira sisiran sudah keancangkan lho lanjut kita pasang ke kotak budidaya begini lho lanjut pengikatan sisir sarang selanjutnya sahabat oh ini pejantan lho pejantan tidak kita pasang yang ini aja lho ini separuh ini drone kita ambil yang setina yang lebih pekerjanya ini yang masih putih unyu-unyu lho nah kita pasang masih putih unyu-unyu kita pasang latur lanjut kita pasang lagi lho kecil semoga nanti jadi besar dan ada madunya lho yang kecil kita pasang di pinggir lho biasanya kalau saya seperti itu selanjutnya kita pasang krem yang kosong-kosong nah kira-kira seperti itu lho sekarang kita ambil koloninya lho dan pencarian sang ratu ini lho kantong ratu untuk mengurung kita kurung satu hari satu malam kita cari sang ratunya lho gimana berada jangan lupa lho bantu like komen share dan juga subscribe lanjut kita pencarian sang guru lebah seratu api cerana semoga cepat ketemu lho semoga cepat ketemu lho jangan sampai mereka iber ratunya masih malu-malu sang ratu belum kita temukan biarkan mereka tenang dulu nanti kalau dipaksa diobok-obok disini lho mereka akan terbang terbang kita pelan-pelan kita amati dimana sosok ratu menyelinap nanti kalau sudah nampak langsung kita tangkap dan kita amankan ke kantong ratu ini lho ini lebahnya lumayan agresif lho kita harus berusaha sepelan-pelan mungkin insyaallah ratu masih ada disini lho semoga aja tidak terbang duluan kalau sampai terbang repot lho apa mungkin ratu ada di dalam sini lho pelan-pelan saja lho ratu sampai lho ratu ini ketemu ratu ini sedikit lagi lho ratu ini lho alhamdulillah lho iya lho iya lho iya lho iya lho iya lho yang ratu ini lho ini lho dikubutkan langsung kita amankan lho iya lho iya lho lho bangudin rambang lho ditawan tapi mengingat kita lanjut ratu kita kurung satu hari satu malam lho iya semua teritip lagi kalau tikus barang golongan gede mengungkungan anu ini lho guni enam bu biasanya semingat ini disik tamponnya tapi kok wani ratu sudah kita amankan kita taruh di kotak disiap ngora ratu kita kurung satu hari satu malam agar mereka mengenal kotak setup yang baru dan juga biar tidak mingkat kita taruh di dalam situ aja insya Allah nanti kawan-kawannya lebah akan mengikuti ke sini selanjutnya kita tutup saja oh enak semutnya tadi tidak bawa oli aduh kasihan lebahnya kecepat ini nanti kita tutup lor bismillahirrahmanirrahim moga-moga jenak kerasan tak kayak ke maha piklo tak pindah kos-kosan panjar dan dia madu oke amin sekarang kita dekatkan koloninya ini lor kita garuk sedikit agar mereka mengetahui sang ratu kalau sudah tidak dalam kotak sini lor kita didekatkan di pintu masuknya agar mengetahui kalau ratu ada di dalam nanti kalau sudah mengetahui mereka panggil-panggil teman-temannya lor wuih guru-guru guru-guru ini ini wuih sang guru ini kos-kosan anjar kemungkinan begitu lor wuih wuih Pak RT liwat mongga-mongga Pak RT hehehe ketika sang ratu kita ambil dan kita pindah ke kotak mereka akan berisik lor seperti mau buyar menandakan kalau sang ratu telah pergi dan mereka akan mencari sosok sang ratu penampakan setelah kita tutup telur di dalam kotak mereka sudah ambil mencari sang ratunya sudah tidak ada disitu ternyata ratu kita curi dan kita pindahkan ke kotak cukup lor sudah ada yang masuk lor insya Allah mereka tahu kalau ratu ada di dalam oke lor betul lor penampakan di kotak dodok yang ratunya sudah hilang mereka berterbangan mencari sang ratu ada ratu disitu lor sayang tadi kita tidak membawa oli lor untuk menghambat sang semut tidak kebanyakan belum menemukan sosok sang ratu mereka masih muter-muter di lingkungan sekitar dan juga masih mengelompol di bekas gelodokan yang lama oke lor akhirnya mereka masuk ke kota budidaya lor Alhamdulillah mereka disini tinggal sedikit semoga mereka betah di kos-kosan yang baru oke sahabat Anur87 semuanya demikian pengambilan api serana dari gelodok ke kota setubu budidaya dan juga pemasangan sisir sarang apabila dalam saya penyampaian dan juga pengambilan api serana kurang berkenan saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya akhir kata bila itafiq walidaya walangafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati